Kita mengkhawatirkan kalau PPKM darurat diperpanjang itu mengakibatkan perekonomian yang tadi sudah sangat memprihatinkan bahkan di bawah kenormalan. Nah ini kita berharap bahwa pemerintah tetap akan memberikan kelonggaran ke beberapa sektor yang jadi mungkin itu adalah membangkitkan mereka untuk juga bisa tetap beroperasi. Kemudian juga relaksasi dari pemerintah itu bisa tepat sasaran, tepat waktu karena kalau waktunya saja agak terlambat kita mengkhawatirkan teman-teman yang saat ini sedang membutuhkan kemudian yang betul-betul membutuhkan juga harus tepat sasaran itu harapan dari kami bisa dibantu oleh pemerintah. Ibu Diana dari pengamatan Kadin DKI Jakarta sendiri kita coba kaitkan dengan konsep gas dan rem ala Presiden Jokowi. Daya tahan atau resilience dari para pelaku usaha kita di DKI Jakarta seperti apa? Semenjak diterapkan konsep gas dan rem karena kali ini sudah pasti akan lebih banyak remnya. Kalau kita melihat di tahun 2020 memang relaksasi atau bantuan-bantuan pemulihan ekonomi nasional itu saya rasa sangat membantu sekali dan juga bagaimana pemerintah membantu para pekerja juga yang terkena dampak. Itu saya melihatnya cukup bagus. Jadi harapannya adalah rem yang akan dilakukan tepat sasaran kemudian tepat waktu sehingga pada saat mau melaju lagi itu kondisinya bisa sesuai dengan harapan. Jadi harapannya adalah jangan sampai nanti relaksasi yang sudah diberikan kemarin akan menjadi mengurangi tetapi sebaiknya lebih baik lagi dari tahun 2020. Sehingga harapannya di tahun 2021 kalau ada pertumbuhan ekonomi sampai dengan 5,9 mudah-mudahan di kuartal kedua ini akan tercapai. Baik. Tanggapan dari Kadin DKI Jakarta atas kekhawatiran kita semua dan bersama akan datangnya gelombang PHK besar berikutnya. Penutupan pusat berbelanjaan sudah pasti ini berdampak banyak kepada sektor tenaga kerja dan ini sudah mulai terjadi. Silakan Ibu Diana masih bisa mendengar suara saya. Oh ya. Bisa diulangin sebentar Mas, sikit. Baik. Mengenai ancaman PHK masal dan gelombang PHK akibat PPKM darurat ini? Beberapa sektor memang kita mengkhawatirkan akan terjadinya gelombang PHK masal. Nah, kembali kepada rencana pemerintah yang akan memperpanjang PPKM, kemudian mungkin juga ada pergantian waktu kerja, pengaturan waktu kerja. Nah, saya berharap bahwa terjadi pelonggaran seperti mungkin yang sudah dilakukan kemarin pada saat PPKM darurat. Jadi, pemerintah jangan terlalu detail untuk mengatur sampai ke perusahaannya. Karena di mana perusahaan-perusahaan itu akan berbeda-beda Mas. Mereka mempunyai polisi dan sistem operasional itu tentunya berbeda-beda. Jadi, boleh kita memperlakukan atau pemerintah memperlakukan PPKM darurat yang di mana kita juga berharap bahwa ini akan menangkut pertumbuhan COVID-19, tapi kita juga berharap pertumbuhan ekonomi yang terjadi jangan sampai tadi disampaikan bahwa akan terjadi gelombang PHK. Jadi, sebaiknya jangan terlalu detail, boleh dilakukan peraturan-peraturan, kemudian juga diperketat sanksinya, tetapi untuk polisi sampai ke perusahaan, saya berharap jangan sampai main di detail. Itu Mas. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih.